Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Rumah Bunai, apa kabar bunda-bunda sayang Semoga bunda-bunda disana Sehat ya, kalau bunda disini Alhamdulillah sehat Oke lah, gimana bunda-bunda Puasanya hari ini Lancar-lancar aja kah, kalau bunda Alhamdulillah lancar-lancar aja Oke lah, video bunda kali ini Bunda mau masak berbagai macam Masakan Ala-ala bunai hari ini Karena Insya Allah, hari ini Mau bubar dengan Keluarga besarnya Pak Su Nah Jadi hari ini bunda mau masak Yang simple-simple aja Ala-ala bunai Tapi rasanya mantul Dan rasanya enikmat Oke, ini bunda udah selesai Masak tahunya ya Bunda lanjut Masak Bawang goreng Nah, yang mau tahu Bunda masak apa Jangan lewat tim video bunda ini ya Ikutin dari awal sampai akhir Oke, ini sambil goreng bawang bunai Langsung masak kolak ya Biar apa Biar cepat selesai masaknya Gitu Jadi Bunda kali ini Masak pakai dua tungku Biar gak lama-lama Di dapur ya Biar gak gila Gitu Jadi kali ini Bunda langsung pakai dua tungku Oke Kali ini bundai Masak kolanya Gak apa ya Gak macam-macam isinya Cukup satu macam aja Isinya Yaitu pakai Ubi jalar aja Jadi gak ada campuran-campuran lain Jadi Cukup Ubi jalar aja Nah Kolak yang bundai Masak ini adalah Kolak apa ya Kolak putih Alias Cuma pakai Gula pasir aja Tanpa pakai gula aren Atau gula enau Jadi Ya itu Oke Ini langsung bundai Masukkan Apanya ya Daun pandannya Ini bundai pakai Daun pandannya Banyak Biar wangi Biar enak rasanya ya Seperti biasa Bundai yang namanya Ada daunan Gak pernah bundai ikat-ikat ya Atau bundai simpul gitu Tapi bundai Potong Kecil-kecil Agar tidak mengganggu Saat Mengaduk-aduknya Oke Ini Alhamdulillah nih Bawang bundai Udah masak ya Nah Seperti ini aja Nah ini Rencananya Bawang ini Sebagai Taburan Di atas Masakan bundai Nanti Jadi mau Tahu Masakan mana Yang bundai tabur Pakai bawang Nah Ikutin terus Video bundai ya Oke Ini santan Untuk kolanya Sudah mulai mendidih Saatnya Bundai masukkan gula Nah Ini gulanya Langsung Bundai masukkan Sekitar Sekitar 10 sendok makan Ya Dan ini Bundai juga kasih Apa ya Satu bungkus Vanili Biar apa Biar enak Rasanya ya Bundai Udah Apa ya Oke Biasaan Kalau masak Kolak Pakai Vanili Oh iya Tadi bundai juga Udah kasih garam ya Garam Secukupnya Aja Gitu Biar lebih gurih Gitu ya Kalau gak pakai garam Rasanya Kurang gurih Gitu Oke Ini langsung Bundai masukkan Apanya ya Oh ini apa namanya Ubi jalarnya Nah Jadi Ubi jalarnya Sekitar 1 kilo Nah ya Bundai Masukkan Semoga cukup Nanti Untuk semuanya Kalau Tak cukup Ya Gimana lagi Kan Bundai Takut Banyak-banyak Buat Takutnya Nanti Gak habis Gitu Kan Karena Takutnya Nanti Apa ya Yang lain Nanti Banyak Bawa makanan Nah Jadi Ujung-ujung Nanti Terbuang Jadi Bundai Buatnya Oh Secukup Aja Kalau Menurut Bundai Si 1 kilo Udah Cukup Untuk Rame-rame Nah Jadi Rencananya Tadi Kan Mau Masak Pake 2 Tungku Tapi Gak Bisa Bunda-bunda Pasti Pada Tau Kan Kalau Masak Yang Berbawa Santan Gak Bisa Ditinggalin Takut Nanti Pecah Santan Oke Alhamdulillah Ini Kolaknya Udah Bisa Ditinggalin Bentar Jadi Bisa Bundai Sambil Memasak Yang Lain Nah Ini Bundai Mau Masak Telur Ceplok Oke Alhamdulillah Telur Ceplok Sudah Selesai Masak Nah Ini Bagian Terakhir Bunda Masak Telurnya Dan Alhamdulillah Kolak Bunda Sudah Masak Oke Lanjut Dengan Menu Yang Lain Yaitu Ini Bundai Memasak Sambal Bawang Sambal Bawang Masakan Kekas Kalimantan Yang Rasanya Bagi Bundai Maknyus Banget Ya Kebetulan Pak Su Juga Suka Nah Makan Pakai Ini Aja Is Udah Mantul Rasanya Oke Ini Bunda Juga Pakai Cabai Apa Ya Potongan Cabai Rawit Setan Atau Rawit Merah Nah Ini Semoga Nanti Keluarga Pak Su Juga Suka Semoga Suka Bunda Rasa Suka Oke Ini Sambal Bawangnya Hampir Mau Masak Ya Sebenarnya Bukan Hampir Tapi Udah Masak Sebenarnya Ini Udah Bisa Untuk Disajikan Cuman Disini Bunai Apa Ya Bunai Masak Lebih Lama Lagi Karena Takutnya Nanti Kalau Enggak Terlalu Masak Takutnya Keluarga Pak Su Enggak Suka Kan Jadi Mau Bawangnya Benar-benar Bunai Bikin Masak Benar-benar Mateng Tapi Kan Sebenarnya Kalau Masakannya Aslinya Kan Bawangnya Enggak Terlalu Mateng Gitu Kan Biar Ada Rasa Kriuk-kriuk Cuman Karena Takut Keluarga Pak Su Enggak Suka Mau Bawangnya Bikin Bawangnya Mateng Oke Ini Selain Kaldu Ayam Bunai Juga Kasih Sedikit Gula Pasir Kenapa Bunai Pakai Gula Pasir Enggak Tahu Bunai Ikutin Ngikutin Orang Aslinya Masak Kalau Orang Aslinya Masak Pakai Kaldu Ayam Pakai Gula Pasir Dan Pakai Kecap Manis Pasir Oke Alhamdulillah Sambal Bawang Bunai Sudah Masak Jadi Sentuhan Terakhirnya Baru Bunai Masukkan Potongan Daun Bawang Oke Masakan Yang ini Sudah Selesai Kita Lanjut Masakan Yang lain Oke Lanjut Nah Ini Menu Berikutnya Yaitu Sup Ayam Jadi Ini Kentang Semua Wortel Sudah Bunai Masak Duluan Dan Ini Sudah Empuk Saatnya Bunai Masukkan Ayam Seperti Biasa Bunai Kalau Masak Masak Bawaannya Mau Yang cepat Aja Mau Yang Cepat Mau Yang Simple Tapi Rasanya Mantul Dan Magnus Masak 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 oke seperti biasa ini kalau bunai buat sup gak mau ribet ribet gak mau potong-potong bawang langsung aja ke bumbu siap saja nah langsung masukin aja selesai masalah hidup hidup mudah sekarang ini jadi kalau di zaman sekarang ini gak ada yang namanya cerita gak pandai masak semuanya udah ada solusinya bumbu jadi udah ada cara masaknya udah ada di youtube jadi tinggal ceplak-cepluk aja jadi deh begini nah seperti ini aja rebus sayur-sayurnya masukkan ayamnya masukkan bumbu udah jadi selesai gitu kan kenyang perut selesai masalah ayakkan hmm hmm sependapat buku 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 nu lên buku buku nelah suami buku 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 oke alhamdulillah nih sup bunde udah masak ya masakan ini udah selesai udah masak saatnya kita taburin pakai daun bawang nah jadi daun bawangnya bunde potong kasar-kasar aja ya biar lebih nampak gitu ya lebih nyata gitu warnanya ya macam ini aja selesai masalah ya oke masak supnya udah selesai kita lanjut dengan menu yang lain capcus lanjut semangat oke masakan berikutnya yaitu tumis daging cincang nah ini bumbu yang bunde masa ini ada bawang merah bawang merah satu genggam cabai merah satu genggam bawang putih tiga siung jahe satu ruas ya nah macam itu aja bumbunya ya simple aja rasanya jangan ditanya rasanya tuh mantul banget kenapa bunde bilang rasanya jangan diragukan karena bunde udah banyak yang muji setiap bunde masa ini terus bunde kasih orang atau orang makan pasti bilang rasanya tuh enak gitu jadi bunda bunda silahkan dicoba resep bunde yang ini ya silahkan dicoba oke oke ini cabainya udah masak ya udah wangi aromanya udah memencar ya udah memencar di dalam ruangan bunai rasanya ya ampun nah jangan lupa sebelum masukkan dagingnya kita masukkan dulu bumbu-bumbunya nah ini bunde masukkan bumbunya yaitu kaldu ayam sama garam oke ini bumbunya udah nyatu saatnya bunde masukkan ini daging cincangnya nah daging cincang yang bunde beli ini udah direbus ya udah direbus sama penjualnya jadi tinggal bunde masak aja lagi nah ini bunde beli setengah kilo harganya 20 ribu nah tapi ini apa ya yang yang diri apa daging cincangnya ini direbusnya ini cuma setengah mateng gitu ya jadi memang harus dimasak lagi gitu benar-benar masak gitu ya oke ini alhamdulillah daging cincangnya udah mulai masak saatnya bunde kasih kecap manis nah disini bunde pakai kecap manis ya biar ada rasa manis-manisnya jadi bunda-bunda kalau gak suka manis gak usah pakai kecap tapi kalau suka manis silahkan pakai kecap ini kecapnya ini bunde kasih juga biar warnanya cantik gitu ya warna makanan bentuk makanan eh makanan warna masakan bentuk masakan juga mempengaruhi selera makan ya masak sih mudah ya tapi caranya yang susah oke oke lah kita tunggu sampai kuahnya menyusut baru kita sajikan ya oke alhamdulillah ini udah masak kuahnya juga udah menyusut saatnya bunde kasih potongan daun bawang daun bawang sekarang unggul ya dimasakan bunai semua masakan bunai pakai daun bawang makanya bunai kalau daun bawang gak pernah bunai nyimpannya potong halus-halus ya karena bentuk dan apa bentuk dan ukurannya itu berbeda setiap pemakaian ada yang dipotong serong ada potong halus-halus gitu kan jadi kalau bunai kalau nyimpannya selalu dengan keadaan utuh oke alhamdulillah jadi seperti inilah penyajian makan makan oh apa namanya sajian untuk buka barengnya nanti ya nah daun bawangnya daun bawangnya bawang gorengnya itu bunai taburin ke telur ceploknya tuh nah seperti ini aja sederhana aja tapi insya Allah ini nikmat banget nih ya nah seperti ini nah kalau masalah goreng-gorengannya nanti kita lihat aja ya siapa tau biasanya si biasanya si keluarganya pak su tuh bawa gorengan gitu ya jadi kalau masalah gorengan bunai gak perlu beli nah macam ini aja nih udah nikmat banget nih oke 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 lah alhamdulillah akhirnya berbuka juga nah betul kata bunai kan pasti keluarga pak su nanti bawa makanan nah bawa makanan bawa gorengan banyak nah itu contohnya jadi makannya bunai oh gak buat gorengan ya nah seperti inilah suasana buka bareng bunai sama keluarga pak su sederhana aja tapi nikmat nah itu mertua bunai ya itu keponakan makan bunai kakak-kakak iper bunai nah pak su bersedara ada 4 orang oh ini mana di beli beli kakak makan mana deh oh iya mampan mampan belum lagi ditutup pintu ya ya kakak ya kakak dah langsung kakak 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 kak 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 ketawa ketawa siapa ada puasa ini tak puasa nih oke oke lah seperti inilah suasana buka bareng bunai sama keluarga besarnya pak su sederhana aja oke segini dulu video bunai kali ini ya wassalam